Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah yang luar biasa tentang perjalanan spiritual seorang gamer cantik yang awalnya memiliki niat murtadkan temannya, tapi berujung mendapatkan hidayah Islam. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak bersama-sama. Kisah ini dimulai dari seorang gamer perempuan yang aktif di dunia maya, di mana ia sering bermain game online bersama teman-temannya. Salah satu teman gamernya adalah seorang muslim yang taat. Karena perbedaan keyakinan, gamer ini awalnya berencana untuk menggoyahkan iman temannya dan membuatnya meninggalkan Islam. Namun, perjalanan itu justru membawa sesuatu yang tak terduga. Bukannya temannya yang terpengaruh, malah ia sendiri yang akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Kisah ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, bahkan melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Judul, Kisah Gamer Cantik Niat Murtadkan Teman Malah Berujung Masuk Islam Inilah kisah gamer cantik bernama Melisa Untoro Masuk Islam. Awalnya dia berniat memurtadkan temannya tapi malah berujung jadi mu'alaf. Melisa mengatakan awal mula mengenal Islam sejak masih taman kanak-kanak TK. Namun kala itu yang ada di benaknya, Islam adalah agama yang buruk, karena peristiwa kerusuhan 1998 membuatnya merasa ketakutan. Sebagai orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, saat itu, 1998 mayoritas adalah Islam, kata Melisa seperti dilansir kanal YouTube Rukun Indonesia. Ia mengatakan setelah kejadian tersebut membuatnya membenci Islam, karena dianggapnya sebagai agama yang menjadikan dia dan keluarganya cukup terpojokkan akan peristiwa pada tahun 1998 tersebut. Bisa dibilang saya ini adalah orang yang membenci Islam, kata Melisa. Ketika beranjak dewasa, ia memiliki hobi yang ditekuni sejak kecil yaitu bermain game. Melisa juga termasuk orang yang sangat aktif di rumah ibadahnya dulu, dan saat itu masih memandang sebelah mata Islam. Suatu hari Melisa ingin mengajak teman main gamenya untuk ikut ke keyakinannya. Dengan kata lain, dia berniat memurtadkan temannya yang muslim itu. Alih-alih berharap bisa meraih surga Tuhannya, ternyata Melisa salah target. Tapi salah target, kayaknya dia tahu, ujarnya. Teman main gamenya itu justru membuat Melisa berpikir akan keyakinannya terhadap agama yang dianutnya saat itu. Mengapa Melisa tetap makan babi, padahal di kitabnya dilarang mengonsumsinya? Kemudian apa itu Trinitas? Mengapa Tuhan yang disembak bisa ada tiga? Dalam kitabnya dulu diterangkan bahwa sosok yang dimuliakannya berdoa dengan cara bersujud, sedangkan selama ini dirinya dan jemaat lainnya hanya berlutut. Untuk mengobati keresahannya, Melisa akhirnya bertanya kepada pemuka agama. Namun jawaban yang diterimanya tidak sesuai ekspektasi, malah menjadikannya ragu dan ingin mengenal Islam lebih jauh. Akhirnya setelah perjalanan panjang sejak 2012, pada 2016 dirinya memutuskan menjadi mu'alaf. Islam membuatnya menjadi pribadi yang pemikir dan makin berpikir logis. Yang saya rasakan Islam membuat saya berpikir. Ajarannya logis, tukasnya. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Melisa. Subhanallah, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, dan kadang Allah membimbing seseorang melalui cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana keinginan untuk murtadkan orang lain justru berubah menjadi perjalanan menuju keimanan. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan keindahan, yang bahkan bisa meluluhkan hati yang awalnya jauh dari kebenaran. Ini adalah pengingat bahwa siapapun yang sedang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, insya Allah, akan menemukan Islam sebagai jawabannya. Alhamdulillah, itulah kisah inspiratif tentang seorang gamer yang niatnya untuk murtadkan temannya justru membawa dirinya menemukan Islam. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat iman dan menyebarkan kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!